Ada kalau misalnya kelompok-kelompok yang menamakan diri mereka adalah Jabariyah. Kalau bagi orang Jabariyah, takdir itu adalah given. Artinya yaudah, kalau saya takdir saya copet, ya saya copet aja Ustadz. Bagaimana kan Allah yang takdirkan saya copet. Nah ini namanya Jabariyah. Kenapa disebut Jabariyah? Bahwa Allah itu memaksa. Jadi memaksa apapun yang terjadi itu adalah karena Allah. Nah kita bukan yang seperti itu. Ada kelompok yang kedua namanya Kodariyah. Kodariyah kebalikan dari Jabariyah. Kalau Jabariyah menganggap semua itu sudah takdir Allah. Habib Nabil jadi Habib begitu ceramah itu memang sudah takdirnya. Saya koruptor misalnya kalau ada yang koruptor itu juga sudah takdir Allah. Itu Jabariyah. Kalau Kodariyah kebalikannya. Kata orang Kodariyah, Allah itu enggak ikut campur sama sekali. Kita semua yang menentukan apa atas diri kita. Kita mau jadi copet bisa, mau jadi koruptor bisa. Kita enggak perlu bergantung sama Allah. Ini kelompok yang ke-2. Kira-kira ke-1, ke-2 benar enggak? Yang benar yang mana bu? Belum juga dijawab. Jadi yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa ikhtiar manusia itu wajib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan sesuai dengan takdir yang Allah berikan. Jadi kita berikhtiar saja. Misal begini. Kan kita enggak tahu bu, kita takdir, kita copet apa ulama. Betul enggak bu? Ibu tahu takdirnya apa? Ya kalau enggak berusaha. Sambil kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, لا تنجز القضاء إلا بدعاء. Enggak bisa mengubah takdir itu kecuali dengan doa. Di dalam salah satu riwayat dikatakan, Nabiullah Musa AS pernah suatu ketika didatangi seorang wanita. Wanita itu bilang, Wahai Nabi Allah, tolong doakan saya supaya saya punya anak. Lalu kata Nabi Musa, Baik, kemudian Nabi Musa berdoa. Lalu Allah mengilhamkan. Kata Allah, orang ini takdirnya tidak punya anak. Nabi Musa kembali. Lalu menyampaikan kepada ibu itu, Bahwa takdir kamu itu enggak punya anak. Habis itu wanita itu sedih. Tapi beberapa waktu kemudian, Setahun kemudian Nabi Musa ketemu sama ibu itu lagi menggendong anak. Terus dia tanya, ini anak siapa? Anak saya. Loh kok bisa? Saya berdoa kepada Allah. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah. Kenapa begini? Kata Allah, dia terus menerus menyebut namaku untuk meminta anak itu. Karena dia menyebut namaku yang mulia, Maka aku ubah takdirnya sehingga dia bisa punya anak. Nah ibu-ibu sekalian jangan pernah putus asa dalam berdoa. Kita usaha sudah maksimal. Beb saya ini berdoa minta. Misalnya ingin kaya. Atau ingin punya anak. Atau misalnya suami saya tidak baik. Saya sudah berdoa, Beb. Tapi belum dikabul sama Allah. Ibu-ibu sekalian orang soleh itu, Itu dicoba sama hal yang begitu. Ketahuilah Nabi Sulaiman itu minta kekayaan. Dikabulkan setelah 40 tahun baru diberikan kekayaan sama Allah. Nabi Ayyub AS itu minta disembuhkan dari penyakit. 40 tahun baru disembuhkan penyakitnya. Dan seterusnya, banyak orang-orang soleh itu dilamakan baru kemudian. Dalam riwayat yang lain, Nabi Ayyub itu 7 tahun. Baru kemudian disembuhkan sama Allah SWT. Jadi kalau para Nabi yang mulia aja begitu lama dikabul sama Allah. Apalagi kita. Jangan putus asa. Kalau kita mau putus asa, Ya Allah masa saya kalah sama Nabi Ayyub. Sakit saya kaya apa? Sakit saya masih biasa? Paling jantung sedikit. Ya bu? Jantung kok sedikit. Kira-kira gitu. Nabi Ayyub itu sampai keluarganya gak ada yang tahan sama dia. Saking mengerikan penyakitnya. Hartanya habis semua untuk berobat. Gak punya harta, gak punya keluarga. Keluarganya lari semua. Tinggal dia sendiri. Tapi dia terus meminta kepada Allah. Dan doanya diabadikan dalam Quran. Dia tidak pernah protes sama Allah. Kata Nabi Ayyub dalam doanya dalam Quran. Alangkah indahnya doanya bu. Kata dia. Luar biasa. Udah sakit kaya begitu. Keluarganya lari. Hartanya gak ada. Ya habis semua. Dia malah bilang. Ya Allah saya ini disentuh oleh sedikit keburukan. Subhanallah. Siapa yang bisa sesabar itu. Saya cuma mas saya musuh itu artinya disentuh kalau dalam bahasa Arab. Saya ini cuma disentuh sedikit keburukan ya Allah. Dan engkau itu maha penyayang diantara yang penyayang. Dia gak bilang ya Allah sembuhkan dong. Udah keluarga gak ada. Duit habis. Saya ini Nabi ya Allah. Gak pernah kaya gitu. Halus bahasanya sama Allah SWT. Sampai kemudian sama Allah. Disembuhkan lebih indah dari sebelumnya. Keluarganya kembali hartanya lebih banyak dari itu. Allah makuasa bu. Siapa yang lebih kaya dari Allah. Siapa yang lebih kuasa dari Allah. Gak ada. Kalau kita yakin sama itu. Maka apapun yang kita minta. Akan diberikan oleh Allah SWT. Tapi butuh waktu. Nah jadi kembali ke masalah takdir tadi. Kita punya RT. Misalnya tidak baik itu kan takdir kita. Usaha kita sudah baik apa belum. Kan kita bukan jabari ya. Kalau kita gak berusaha. Umat di sekitar kita. Misalnya di KRTan kita juga gak kita sadarkan. Ya dapetnya yang jelek. Begitu kan bu. Jadi kata Allah SWT. La yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi'anfusim. Allah itu gak akan mengubah nasib satu kaum. Sebelum dia berusaha untuk berubah. Ya. 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 Ya.